Jadi Pondok Sentral Al-Badar ini ketika HPA dulu datang menawarkan kepada mereka supaya bergabung maka pimpinan Pondok sebelum bergabung datang kepada saya untuk bertanya ini Ustadz gimana ini ada HPA mengajak kita bergabung kata mereka ini MLM Syariah, betulkah ini MLM Syariah atau tidak? saya waktu itu baru balik dari Medina, lagi panas-panasnya ilmunya kan? maka saya bilang tidak ada MLM Syariah, mana ada MLM Syariah? jadi dia katakan ini MLM Syariah Ustadz dan mereka menunjukkan ada sertifikat dari MUI-nya karena dia ngotot dan ada saya dengar sertifikasi dari MUI lalu Bapak-Ibu sekalian kalau begitu kita pelajari saya ingin pelajari, kalau masalah produk bagaimana? sudah ada label LP POM-nya, maka dia bilang seluruh produk ada LP POM-nya itu tidak ada masalah, tidak perlu saya kaji karena kalau tanggung jawab produk halal atau tidak, itu tugas LP POM karena mereka yang punya alat atau tidak ahli yang memeriksa apakah halal produk kita atau tidak itu tidak bisa sebarang Ustadz itu yang bisa memeriksa itu kemudian saya penting bagi saya, sistem yang berlaku, yang terlaksana di dalam perusahaan ini maka dua minggu saya minta siapa yang ahli datang ke sini dua minggu saya mengkaji, siang malam saya kaji itu setiap kontrak, marketing plannya, bonus-bonus kemudian apalah support sistem, semuanya saya kaji setelah saya kaji dua minggu saya tidak temukan satupun pelanggaran di sana maka saya katakan bahwa ini adalah MLM syari syari A bahkan saya tidak sampai di situ saja kalau begitu saya yang akan mempertahankan siapa saja yang mengatakan nanti MLM ini haram berhadapan dengan saya jadi kalau ada Bapak Ibu di sini HNI haram bertanya berhadapan dengan saya ngaji dengan saya dan langsung hubungi saya nomor HP saya Bapak Ibu tersebar kalau Bapak Ibu sekarang kan saya melihat ini agen stok biasa ya sampai senior manager maka upland-upland Bapak Ibu pasti memiliki nomor HP saya silahkan konsultasi apa yang diraksana